Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Rizky Prafitri dalam podcast Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kita akan membahas hal-hal berkaitan dengan dunia peternakan di Indonesia dengan menghadirkan para pakar dan kita akan berbincang-bincang secara ringan, namun informasi yang kita berikan akan berdasarkan ilmu pengetahuan, fakta dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para pakarnya di bidangnya. Hari ini yang kita akan bicarakan adalah tentang penggunaan semen sexing, apa itu semen sexing dan bagaimana semen sexing itu bisa digunakan untuk memilih salah satu jenis kelamin yang ingin atau diinginkan oleh peternak diharapkan. Karena pada beberapa case tadi yang saya temukan di lapang, beberapa peternak itu menginginkan jenis kelamin tertentu, seperti misalnya pada usaha peternakan sapi perah menginginkan ternak anak dengan jenis kelamin betina untuk menjadi pengganti atau replacement havernya. Atau pada peternakan sapi potong misalnya menginginkan pedet dengan jenis kelamin jantan karena memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah kita akan berbincang dengan ahli reproduksi dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang akan menjelaskan bagaimana atau mungkinkah kita memilih atau memiliki preferensi tertentu terhadap jenis kelamin anak yang akan dihasilkan. Hari ini kita sudah kedatangan Prof. Dr. Insinyur Trinil Susilawati MS IPU ASEAN Eng. Selamat datang Prof. Trinil. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam podcast kita bincang-bincang tentang dunia peternakan. Hari ini saya ingin berbicara tentang penentuan jenis kelamin Prof. Sebagai ahli reproduksi saya sepertinya memang harus bertanya kepada Prof. Trinil karena sebenarnya di lapang ada fenomena atau keinginan dari peternak untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan jenis kelamin tertentu akan memberikan dampak ekonomi yang berbeda kepada peternak. Jadi tidak salah jika peternak menginginkan pedetnya lahir dengan kelamin jantan misalnya untuk sapi potong atau jenis kelamin betina pada sapi perah. Pertanyaannya yang paling mendasar, mungkinkah kita melakukan itu Prof? Mungkin, sangat mungkin karena spermatosua itu ada yang X sama yang Y sehingga kita bisa mengatur apakah kita menginginkan jantan atau petina. Jadi sangat mungkin apabila peternak itu menghendaki sesuai dengan jenis kelaminnya. Berarti itu dari semennya yang digunakan, adakah semen khusus yang digunakan untuk memilih jenis kelamin tertentu? Ya, apabila biasa ya semen yang biasa itu adalah 50-50. Jadi ada yang disini disebut dengan semen sexing yaitu menggunakan teknologi sexing di mana nanti proporsi jenis kelaminnya akan berbeda. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizky, apabila menginginkan anak jantan, pedet jantan, maka yang diibikannya adalah semen yang mengandung spermatosua Y untuk jantan. Sedangkan apabila kepingin anaknya betina, maka bisa memilih semen sexing yang mempunyai atau mengandung spermatosua X. Jadi dengan menggunakan semen sexing, kita bisa mengharapkan anak sesuai dengan yang kita harapkan. Apakah semen seperti itu sudah ada di pasaran Prof. Trinil? Ya, Alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada. Sudah diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan Nasional yaitu BIB Lembang dengan hasil dari penelitian teman-teman LIPI. Sedangkan BBIB Singosari adalah dari penelitian kami dari Fakultas Pertemakan Universitas Brawijaya. Metodenya yang berbeda, Mbak, dari kedua balai tersebut. Metode untuk menghasilkan spermatosua tertentu? Iya. Oke. Berarti yang di BIB Singosari memang diproduksi oleh atau teknologinya ditemukan begitu ya? Atau dikembangkan oleh Prof. Trinil? Sejak kapan Prof mengembangkan itu dari awalnya? Iya. Jadi kami tim dari Fakultas Pertanakan UB itu memulai penelitian seksing itu mulai tahun 92, Mbak. Jadi kita eksplorasi dari mulai medianya, kecepatannya, gradientnya, dan sebagainya. Akhirnya di tahun 2000 mulai diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan Singosari. Kebetulan staff-staff yang ada di sana adalah bimbingan saya, jadi waktu S2. Jadi mereka langsung belajar kepada saya, kemudian diproduksi di Balai Inseminasi Buatan Singosari, yaitu metodenya sentrifugasi gradient dan istas perkol. Oke. Metodenya terdengar asing ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, mungkin ada juga mahasiswa yang menonton program kita gitu ya. Apa sih sebenarnya metode tersebut Prof? Iya. Jadi metode sentrifugasi gradient dan istas perkol. Jadi seksing itu ada beberapa metode. Kita sudah mulai dari flositometri yang menggunakan peralatan yang sangat mahal, sehingga untuk Indonesia yang negara berkembang ini sulit kita untuk membeli peralatan tersebut. Kemudian kita mengembangkan yang tekniknya sederhana, tidak menggunakan alat yang mahal. Kemudian disitulah kami mengembangkan dengan teknologi yang menggunakan alat yang sederhana, tetapi hasilnya tinggi. Sentrifugasi gradient dan istas perkol. Kita menggunakan bahan yang namanya perkol, kemudian nanti kita pisahkan dengan sentrifugasi, maka yang X, yang spermatozoa X akan dibawa, sedangkan yang Y akan terpisah di atas. Jadi kemudian diambil yang terpisah tadi, jadi yang Y diambil, yang X diambil, sehingga nanti akhirnya bisa diproduksi spermatozoa yang X saja, atau yang Y saja kemudian diproduksi dalam semen beku oleh balai inseminasi buatan. Secara masal sudah tersedia di pasar lagi. Tapi kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Trinil, metodenya sampai mendapatkan spermatozoa X atau Y seperti itu, apakah ini kan pada tataran laboratorium gitu ya, dan dikembangkan atau diproduksi oleh BBIB Singosari. Apakah ini sudah pernah kita uji cobakan di lapang, di peternak-peternak? Mungkin ada penelitian juga yang sudah pernah kita lakukan di lapang? Prof. Trinil. Ya, jadi Alhamdulillah kita selalu mendapatkan support dari Bank Indonesia, di mana memang tentang sapi potong itu sangat berpengaruh terhadap moneter. Oleh sebab itu, kita gayung bersambut untuk menguji hasil seksingnya, yaitu untuk yang Y, kita aplikasikan pada sapi potong di Tuban. Itu mulai tahun 2017 sampai 2019, sekitar 600 ekor sapi, Alhamdulillah menunjukkan 80 persen. 80 persen adalah jantan. Kenapa tadi disebutkan kalau peternak sapi potong menginginkan jantan karena lahir saja harganya sudah lebih mahal dan dia mempunyai pertambahan berat badan yang tinggi. Dan di samping itu, kita juga ada sebuah teknologi yang supaya keberhasilannya tinggi, Mbak. Yang kedua, mulai tahun 2021-2023 ini, kita mengimplementasikan yang semen X-nya di SAI Pujon. Capi perah berarti ya. Untuk mendapatkan anak petina. Hal ini kenapa? Kita mendukung pemerintah, program pemerintah, di mana kita supaya tidak impor bibit. Jadi supaya pembibitan secara mandiri. Dan Alhamdulillah, itu sudah mulai lahir, itu keberhasilan anak betinanya itu di atas 80 persen, Mbak. Jadi sesuai dengan terpisahnya tadi spermatozoa X dan Y-nya. Keberhasilan dari seksing yang diharapkan. Jika kita mengharapkan jantan, 80 persen sudah terbukti di lapang yang kita lakukan pada 600 ekor itu, 80 persen itu sudah sesuai jenis kelaminnya. Artinya ada 20 persen yang belum berhasil, Prof. Betul. Itu bagaimana logikanya? Kalau kita sudah memasukkan semen Y semua, kenapa ada 20 persen yang masih keluar betina? Penjelasannya, Prof. Ya, karena terpisahnya itu tidak bisa 100 persen. Ya, jadi terpisahnya spermatozoa X, Y, itu hanya sekitar 80 persen. Sehingga apabila ada yang menyatakan, kok tidak sesuai? Ya, pas yang 20 persen tadi. Kenapa begitu? Itu peran yang kuasa, Mbak. Jadi ada peran yang kuasa itu bahwa ini X, A, jadi jantan dan betina itu ada gitu ya. Jadi tidak bisa kalau 100 persen. Pas 20 persennya, ini pas yang kena tadi itu, yang tidak sesuai. Artinya tetap saja kita berusaha, tetapi kuasa Tuhan yang menentukan jenis kelamin yang dihasilkan. Tetapi dari yang kita upayakan itu, kita berusaha membantu peternak untuk mendapatkan profit secara maksimum dengan menggunakan jenis kelamin tertentu seperti itu, Nge Prof. Baik, selama ini kalau kita berbicara di lapang itu inseminasi sendiri juga tantangannya masih tinggi. Apakah ini juga dijumpai dengan semen seksing? Karena tahapannya ada dua, IB sendiri ada challenge-nya, begitu juga dengan semen seksing. Itu bagaimana dari penelitian yang pernah dilakukan Prof Trina? Ya, jadi keberhasilan inseminasi buatan menggunakan semen seksing, sebetulnya banyak juga dipengaruhi oleh keberhasilan pada saat IB-nya. Ini yang menjadi masalah. Nah, kalau di peternakan rakyat, ini sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, Mbak. Sehingga keberhasilannya itu sangat tergantung daripada kondisi yang ada di peternakan rakyat tersebut. Apabila kondisinya bagus, semua yang mendukung, maka insya Allah keberhasilannya tinggi. Contohnya saja, kita pada waktu di Tuban, kita melakukan dengan double dosis, dengan waktu yang berbeda. Kita mencapai 90 persen keberhasilan kebuntingannya. Jadi, ini adalah sebuah terobosan bagaimana kita meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan sekaligus dengan jenis kelamin anak yang dihasilkan. Ya, dari apa yang kita lakukan di lapang, keberhasilan masih tetap itu rahasia Tuhan gitu ya, baik keberhasilan inseminasi maupun keberhasilan secara seksing yang dihasilkan. Tetapi, bagaimana Prof Trinil mungkin melihat dari antusias masyarakat yang ada di lapang atau peternak terhadap teknologi yang kita hasilkan ini? Ya, antusiasnya sangat bagus ya mbak, terutama itu sekarang lagi marah itu yang untuk bibit. Jadi, untuk sapi perah. Ini karena sudah keputusan pemerintah dan ini sebuah kebijakan, aturan pemerintah yang menurut saya bagus sekali, di mana kita tidak boleh dikit-dikit impor. Dikit-dikit impor. Nah, ini kalau kita tidak mempunyai pemikiran untuk kemandirian, pembibitan, kita selamanya akan tergantung. Dengan adanya peraturan pemerintah, kita harus melakukan pembibitan secara mandiri, otomatis kooperasi-kooperasi ini semua sekarang marah untuk menghasilkan sapi perah betina. Jadi, pada sapi perah betina ini yang sekarang banyak sekali yang dibutuhkan. Sampai balai inseminasi itu harus memproduksi semen sexing dalam jumlah yang banyak. Untuk memfasilitasi peternak yang ada di Indonesia. Kalau kita kembali lagi ke semen sexing tadi, untuk menghasilkan jenis kelamin tertentu. Apakah semen sexing itu satu-satunya faktor untuk meningkatkan keberhasilan, menghasilkan jenis kelamin tertentu? Atau ada hal lain yang bisa dilakukan oleh peternak untuk meningkatkan keberhasilan tersebut? Ya, yang menentukan tidak hanya semen sexingnya, tetapi juga teknologi inseminasi buatannya. Sesuai dengan sifat-sifat spermatozoa X sama Y-nya. Jadi misalnya saja, bagaimana untuk mendapatkan anak jantan? Itu tidak hanya sperma yang Y saja, tetapi bagaimana kita deposisi semennya, penempatannya di mana. Begitu juga apabila menginginkan betina, itu maka penempatannya ada di mana. Jadi inseminator harus menempatkan semennya sesuai dengan tujuan daripada IP tersebut untuk menghasilkan jantan atau betinanya. Begitu Mbak. Oke, berarti tadi ada faktor-faktor banyak beberapa faktor ya, yang mempengaruhi dari semennya juga. Teknik untuk melakukan inseminasinya juga mempengaruhi. Mungkin saya punya pertanyaan yang mungkin awam begitu ya Profi, kalau kita berbicara di manusia, misalnya teknologi untuk mendapatkan anak perempuan atau laki-laki itu ada informasi kalau kita konsumsi makanan tertentu bisa mempercepat untuk memperoleh anak laki-laki dan sebagainya. Apakah itu juga berlaku di ruminansia gitu Prof? Iya, berlaku juga. Jadi kami punya penelitian di situ, apabila pakan itu konsentratnya itu dari hewan, proteinnya tinggi dari hewan, itu cenderung untuk jantan. Begitu juga apabila dia banyak dari tanaman, dari rumput-rumputan, itu cenderung untuk betina. Jadi apabila itu didukung keseluruhannya, insya Allah bisa 100%. Jadi itu apa dari hasil riset yang kami lakukan. Berarti dari semennya juga, teknik pengibiannya juga, dan juga pakan itu mempengaruhi jenis kelamin yang dihasilkan. Kalau tadi kita berbicara tentang kekurangan-kekurangan atau permasalahan yang dihadapi dalam keberhasilan inseminasi buatan, mungkin yang menonton di sini juga bisa cek di podcast kita sebelumnya, kita pernah membahas. Jadi silahkan pergi ke halaman sebelumnya, kita membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Saya rasa begitu Prof, terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasinya ringan, tetapi juga memberikan penjelasan yang ilmiah kepada peternak dan juga mungkin mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang reproduksi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini, ditunggu podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.